Sepertinya kelompok pembenci pemerintah ini gak ada habis-habisnya menyebarkan kebencian yang begitu bertubi-tubi Ditangkap-tangkapin aja Pak Polisi biar gak ada lagi orang-orang model kayak begini yang keluar-keluar gak jelas karena kalau diikuti maunya mereka ini negara ini bisa hancur lebur betul gak? apa ada yang salah dengan pemindahan ibu kota negara ini? sasa aja kan alasannya sudah jelas Jakarta sudah gak memungkinkan untuk pembangunan secara besar-besaran sementara Pulau Jawa ini kan rentan juga yang namanya bencana alam mending ya pindahin aja ke tempat yang aman selain itu Kalimantan juga berbatasan dengan dua negara jadi secara ekonomi juga sangat menunjang sekali yang namanya Nusantara akan menjadi tempat yang sangat strategis selain posisinya yang berada di tengah ekonomi dan pembangunan Indonesia jadi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa aja tapi sekali lagi yang namanya juga kelompok pengacau jadi gak heran ya kalau mereka ini selalu membenturkan agama nyebarin fitna hoaks sama halnya yang dilakukan Edi Mulyadi ini bisa memahami gak ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak ya dengan menghina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak ini gak bisa diterima apa betul Kalimantan tempatnya jin buang anak apakah warga Kalimantan adalah jin akan tersinggung sekali orang-orang di Kalimantan itu mereka disama-samakan dengan jin apakah Edi Mulyadi mantan caleg gagal dari PKS itu gak pernah baca namanya Kalimantan ini diambil dari nama beberapa suku seperti suku Iban Dayak Laut Klementan Kenya Kayan adalah Dayak Darat dan ada juga suku Murud dan Punan disana jadi kalau Edi Mulyadi menyebutkan Kalimantan berarti secara keseluruhan telah menghina suku-suku yang ada di Kalimantan dengan menyebutkan tempat jin buang anak dan kelompok ini juga menyebutkan dengan kata-kata monyet loh tinggal dimana? dimana Jakartanya? mana mau? dia tinggal Gunung Sarai pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah disana gue mau jadi warga ibu kota baru mana mau? banyak monyet banyak monyet banyak monyet tak cukup sampai disitu Edi Mulyadi juga menyebutkan Kalimantan dengan sebutan tempatnya Kuntilanak Genderwo sungguh keterlaluan orang ini pasarnya siapa? kalau pasarnya Kuntilanak Genderwo ngapain gue bangun disana? bukan hanya itu dia juga mengatakan ibu kota negara juga akan dihuni orang-orang Cina sekali lagi wartawan senior ini kebanyakan tulis hingga lupa baca jumlah penghuni yang menempati Nusantara yang akan menempati Nusantara itu kurang lebih sekitar 500 ribu orang mereka ini terdiri dari ASN Polri dan TNI padahal si Edi ini kan sudah pernah juga berurusan dengan kepolisian ya tersangkut masalah penembakan namulah ke FPI kok gak ada kapoknya ya selalu bikin masalah apa dia kebal hukum ya jadi jangan heran ya kalau dia masih terus berulah tapi mudah-mudahan dengan kasus penginaan yang rasis ini Edi Mulyadi dapat ganjarannya dan bisa segera ditangkap untuk diproses ya Wanwan Wanwan kalian telah menonton video ini gunakan selalu akal sehat karena dengan akal sehat mulut akan asal mengucapkan karena mulutmu adalah harimau setuju gak salam cinta Indonesia Indonesia selamat menikmati